Hai kita sekarang mau ke ya lapan 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 ini udah tau sih sudah ternafsi kita surte lagi apa namanya api gamennya dimana eh ini kita ke jembatan jalan gandasoli terlewat jalannya ini nih dari sini dari ada perlintasan deket sih nggak jauh jalan terus ke sana itu tuh ada tiga jembatan sebenarnya gandasoli sana setelah gandasoli kita ada Cimeta sama Cirengge kita jalannya pinggir aja ya supaya aman kita masih di jalan gandasoli sebenarnya disitu tuh ada jalan di situ ada jalan yang biar cepat dalam sini oke sebentar lagi kita sampai tempatan gandasoli selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore kita sekarang ada di jembatan gandasoli jadi posisi jembatan gandasoli itu ada di setelah tiber ya setelah tiber pada larang itu ada di sebelah baratnya jadi ini tuh jembatan ketiga setelah lepas pada larang jadi sebelum ada jembatan gandasoli ini tuh ada jembatan Cimeta dan Cirengge untuk panjang si jembatan gandasoli itu kira-kira sekitar sekitar 40-35 sampai 40 meter kira-kira panjangnya itu kalau untuk tingginya mungkin sekitar 25 meter sekitar 15-20 meter untuk tingginya ya tiga jembatan itu tidak terlalu panjang cuman dia melintasi ada dua bukit di situ satu dua di bawahnya tuh apa sawah terasering di bawahnya Cimeta juga kalau Cimeta dia beda Cimeta itu ada sungainya kalau Cirengge sama-sama ini ada sawah teraseringnya juga ini jembatan aktif ya jembatan aktif yang menghubungkan Bandung Jakarta jadi kereta-kereta yang lewat sini itu semua kereta yang menuju ke arah Jakarta dan sebaliknya menuju ke dari Jakarta ke Bandung juga bahkan dari Cirebon pun ada yang ke sini seperti KA Ciremai dan KA Harina itu dari Cirebon dari Semarang itu lewat sini lalu ada yang jelas itu KA Argo Parahyangan lewat sini mundar-mandir lalu KA lokal KA lokal yang ke Purwokarta dan ke Cibatu itu lewat sini terus KA Serayu lewat sini juga sama yang dari Pasar Senen menuju ke Purwokerto lewat Bandung lewat selatan itu lewat sini karena di sebelah sana itu kita bisa lihat itu ada jembatan Cimeta jembatan tol Cimeta kalau teman-teman yang pakai mobil lewat lepas pada larang itu teman-teman lewat jembatan pertama namanya jembatan Cimeta nah itu dibawahnya itu ada rel kereta yang menuju ke Jakarta dan di seberang itu ada tiga jembatan jembatan Cimeta Cimeta sama Gandasoli teman-teman kita lihat yuk kebawah gimana sih jembatan Gandasoli ini kita lihat strukturnya dari bawah ya kita lihat jembatan Gandasoli itu buahnya kayak gini nih nah itu tuh jembatan Cimeta jembatan tol Cimeta jembatan pertama setelah lepas kepada daripada larang jembatan Gandasoli ini punya nomor kodenya tuh BH 556 BH tuh bangunan hikmat ya 556 itu ujung sananya tuh ujung sebelah sananya nikung ya sampai tiber sana tuh nikung tiber tuh tikungan besar nah ada jem setelah ini tuh ada jembatan Cimeta lalu Cirengge jadi jembatan Cimeta tuh diapit sama jembatan Gandasoli dan jembatan Cirengge oke kita coba kebawahnya ya kita lihat disini tuh langsung blind spot keliatan kalau sini blind spotnya masih keliatan soalnya agak jauh ini blind spotnya deket kalau misalnya temen temen main disini diem disini itu deket banget ini kebawahnya kita lihat sini kita coba ya semuanya mudahan aman gak ada ular ya takut sama ular soalnya nah ini tuh strukturnya jembatan Gandasoli nya dari bawah bukan bawah ya masih ke tengah-tengah di chat lagi sama PT KAI properti manajemen di chat lagi di chat dua lapis minimum Oktober 2018 di chat lagi sama KPM nah ini gak ada bawah aja ada sungai juga di bawah waduh tanah semuanya waduh tanah semuanya waduh itu yang baik kayak gini dibawahnya Tuh sungai kecilnya bukan sungai kayak apa ini jadi kayaknya ada dua cabang si sungai kecilnya tuh yang ke Cimetas sama ke ada dua lah oke, kita naik lagi deh, jangan nyambut udah ke jalannya ungkur sub indo by broth3rmax oke kita ke atas lagi ya, kita menuju ke perlintasan sana lagi oh iya teman-teman, ini kita bisa lewat sini, sebenarnya bisa bawa motor ke jembatan Gandasoli jalannya cuma cukup satu motor setapak gitu deh buat orang jalan jadi kalau misalnya ada motor dari sana repot, salah satu harus ngalah dulu jadi mending jalan kaki aja sih menurut saya mah tapi kalau misalnya teman-teman bawa motor sendirian yang takut hilang ya mendingan dibawa sini tapi nggak banyak di sana cuma ada satu rumah atau rumah kabah siapa gitu katanya oke teman-teman kita udah selesai review jembatan Gandasoli terdiri dari bawah juga sepatu juga belepotan sama rumpul itu teman-teman sampai ketemu lagi di jembatan yang lainnya terima kasih di Bandung Barat juga saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih